Intro Om Swastiastu Semeton Berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali Kali ini kami akan membaikan informasi Terkait Sederet larangan saat karya Ido betaruturunkabeh Di Purwagung Besakeh Berikut adalah informasi lengkapnya Para pemuda yang akan Tentangkil ke Purwagung Besakeh Harus mengetahui beberapa larangan yang ada saat Pelaksanaan Ido betaruturunkabeh Setidaknya, ada 6 larangan Harus dicermati oleh pembeda Dan tidak boleh dilakukan Larangan ini ditandatangani oleh Gubernur Baliwayan Koster dalam Surat Edaran Atau SE No. 03 Tahun 2023 Tentang tatanan baru bagi pembeda atau pengunjung Saat memasuki dan berada di Kawasan Suci Purwagung Besakeh Selama pelaksanaan karya Ido betaruturunkabeh Larangan yang ditetapkan Pada tanggal 24 Maret 2023 Diperuntukkan dalam rangka Menjaga kebersihan, keindahan, kesucian, dan keagungan Kawasan Suci Purwagung Besakeh Berikut ini adalah 6 larangan yang wajib Pembeda ketahui dan hindari Setelah tangkil ke Purwagung Besakeh Dalam karya Ido betaruturunkabeh Yang pertama Dilarang berjualan di tepi jalan Para pelaku UMKM atau pedagang Dilarang keras menggelar lapak dagangannya Di pinggir jalan Mereka hanya diizinkan Untuk berjualan dengan memanfaatkan Kios dan los yang telah disediakan Kedua Pedagang dilarang menggunakan plastik Kepada pelaku UMKM atau pedagang Yang menggunakan kios dan los yang telah disediakan Dilarang keras untuk menyediakan Dan menggunakan tas krese Pipet plastik Steroform Serta produk-produk lainnya Yang menggunakan bahan plastik sekali pakai Ketiga Pedagang dilarang membuang sampah sembarangan Pelaku UMKM atau pedagang Yang menggunakan kios dan los Dilarang keras membuang sampah sembarangan Mereka berkewajiban untuk menjaga kebersihan Secara mandiri Dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber Memilih sampah organik dan non-organik Serta menjaga keasrian lokasi Keempat Pemuda dilarang menggunakan plastik Selain pelaku UMKM atau pedagang Para pemuda atau pengunjung Yang tangkil ke Pur Agong Besake Dilarang menggunakan atau membawa tas krese Pipet Plastik Steroform Serta produk lainnya Yang menggunakan bahan plastik sekali pakai Kelima Dilarang membuang sisa lungsuran sembarangan Bagi pemuda yang membawa sarana upakara Yang sudah diaturkan atau lungsuran Dilarang keras membuang sisa lungsuran tersebut Di sekitar kawasan suci Pur Agong Besake Dan berkewajiban untuk membawa pulang kembali Sisa lungsuran Keenam Pemuda dilarang membuang sampah sembarangan Pemuda atau pengunjung Dilarang keras membuang sampah sembarangan Dan di kawasan suci Pur Agong Besake Mereka berkewajiban untuk membawa pulang Semua sampah yang dihasilkan Nah demikianlah informasi Yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya